Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya masih di channel Dayoh, di tutorial jahit-menjahit, khususnya menjahit topi ya oke, disini saya punya topi bekas yang sudah terbuang ya terbuang, sudah tidak dipakai lagi ya, dan saya akan memanfaatkan topi ini saya akan restorasi ya nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa oke, bagi kamu yang ingin apa namanya, merestorasi atau memperbaiki topimu yang apa namanya, yang sudah tidak terpakai kalian bisa lihat video ini ya sampai selesai, oke dan saya juga menerima reparasi topi ya bagi kalian yang ingin mereparasi yang tidak bisa mereparasinya dan ingin mereparasi, saya menerimanya menerima reparasi itu ya oke, untuk info lebih lanjut kalian bisa lihat di deskripsi video atau deskripsi channel ya untuk info lengkapnya, oke dan saya akan memperbaiki topi ini supaya bisa dipakai lagi ya lumayan buat ke kebun atau ke sawah ya buat panas-panasan melindungi muka ya oke, jangan kemana-mana ya tetap di channel daya oke mang, yang pertama kita main bongkar-bongkaran dulu ya bongkar-bongkaran dulu nah ini sudah saya gunting tinggal tarik aja ya kalau misalnya bahannya lembek tinggal tarik aja ini benang yang sudah saya apa namanya sudah saya gunting dan tinggal tarik seperti ini nah ini dia mang, sudah saya bongkar dan ini lazernya ya saya menyebutnya lazer ini bagian lazer, ini bagian depan ya dan ini bagian kiri dan kanan nih sama ini yang ini tidak dibongkar ya karena ini tidak perlu dibongkar jadi saya tidak membongkarnya oke, dan saya sudah memotong untuk apa, reparasi atau restorasinya ya nah ini untuk bagian depan nanti akan di double ke sini, oke ini untuk bagian depan dan ini untuk piscornya piscor atas ini untuk piscor bawah oke, seperti ini dan ini brim atau piscor dalamnya ya dan saya bikin jadi 4 warna 1, 2, 3, 4 ya 4 warna ya oke, dan kalau sempat saya akan bikin gambar di sini ya nah saya akan membuat gambarnya dulu ya seperti ini gambarnya ya oke nah pokoknya gambarnya seperti ini ya nah sudah jadi ya seperti ini ya kira-kira dan kita akan menempelnya saya ya maksudnya saya mau menempelnya ke ini ya, di double ya nah seperti ini biar apa namanya biar cincin biar diam ya jadi saya jahit bagian pinjirnya dulu nah seperti ini oke, dan kita kita lagi saya mau menjadikan bagian depan kopinya ya jangan sampai kelipat ya nah seperti ini oke, dan sekarang saya tempel bagian kirinya atau bagian sampingnya nah ini bagian sampingnya ya tadi lupa yang mana nih yang ditempel ini ya nah ini bagian apa namanya sampingnya ya dan sekarang digabungin ya disatuin ini bentar aku dulu nih aku lepas nah balik nah seperti ini oke, jangan lupa samakan dulu ya yang tidak panjang saware nah kurang lebih seperti ini oke nah kurang lebih seperti ini dan tinggal pasang lazernya lagi oke nah ini gunting dulu sedikit biar tidak terlalu panjang ya nah sekarang saya mau memasang lazernya lagi nah cara memasang lazernya saya menjahit lazernya dulu ya ini manual ya kalau misalnya jarum 2 tidak seperti ini langsung saja pakai corong ya kalau manual seperti ini ya hasilnya nanti kita akan lihat nah harus terjahit ya bagian bawahnya jangan sampai tidak terjahit nah lalu bagian satunya sebelahnya lagi nah seperti ini ya kira-kira kalau manual seperti ini ya nah setelah dipasang lazernya seperti ini ya dan ini hasilnya oke dan sekarang saya akan bikin apa visornya ya saya satu benangkan saja biar cepat ya nah sekarang saya mau menyetelnya atau memasang badan sama pisor nah kurang lebih seperti ini oke nah ini jadi topi tracker topi tracker ya lumayan buat ke sawah nah ini tidak terjahit jadi harus dijahit lagi oke karena kesininya mengecil ya stroknya atau sweetbandnya nah ini dia hasilnya seperti ini ya sudah saya modifikasi modifikasi atau restorasi ya restorasi topi bekas yang sudah tidak terpakai nah ini dia dalamannya seperti ini ya nah kalau manual itu kadang besar kadang kecil ya nah ininya kalau manual itu kadang besar kadang kecil ya jadi jadi hasilnya seperti ini ya tapi di luarnya lumayan bagus ya nah seperti ini oke saya akan coba dulu ya nah ini dia memang hasilnya seperti ini ya oke lumayan bagus ya lumayan buat ke sawah atau ke kebun dan terima kasih ya sudah menonton video saya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua khususnya buat saya sendiri ya oke untuk hasil yang baik terus belajar ya karena dengan terus belajar kalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik terima kasih selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh